Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam rahayu salam waras turutku sekalian selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggu di channel YouTube Tonatan TV kali ini kita akan menyajikan kembali tentang perjalanan dakwah dari Sunan Kudus yang saat itu beliau menjadi Sinopati perang atau Panglima Perang Kerajaan Demak Bintoro Sunan Kudus memang terkenal memiliki ilmu logika yang tinggi selain juga beliau memiliki berbagai ilmu hikmah yang tidak diragukan lagi setelurku saat itu Sunan Kudus menuju Pengging dan perjalanan beliau sudah sampai Pengging dan sudah bertemu dengan Ki Ageng Pengging yang mana memang Ki Ageng Pengging dianggap membangkang oleh Sultan Patah dan juga beliau pengikut dari ajaran Syek Siti Jenar bahkan Sunan Kudus sudah bertanya jah-jahki setelah jawanya apakah beliau kayak Pengging masih meyakini ajaran Syek Siti Jenar Manung Galing Kawulo Gusti atau sudah tidak atau sudah tidak mengikutinya tapi pertanyaan-pertanyaan Sunan Kudus dijawab oleh Ki Ageng Pengging dengan tenangnya nah bagaimana di ruang tamu antara Ki Ageng Pengging dan Sunan Kudus ini nanti jangan lupa setelur berikanlah dukungan kepada Tonatan TV dengan memberikan subscribe bagi yang belum subscribe dan bagi yang sudah jangan lupa untuk memberikan like dan komentar dan bila Panjenengan anggap video ini bermanfaat silahkan bagikan melalui akun media sosial yang Panjenengan mempunyai klub sudah Hai Ki Ageng Pengging masih memegang teguh ajaran Syek Siti Jenar ajaran Manung Galing Kawulo Gusti yang berfaham Wah Datul Wujud atau berfilsafat serba Gusti Hai Waham itu sudah bertentangan dengan Islam yang disiarkan para wali sehingga Syek Siti Jenar dihukum mati Sunan Kudus yang cerdik mengerti murid-murid Syek Siti Jenar itu mempunyai ilmu-ilmu yang aneh kadangkala mereka kebal tak mempan senjata apapun istilahnya ditombak malah lakak-lakak di bedil malah mencicil bebasan orat terdas papak paluning pandi maka Sunan Kudus bermaksud mengorek kelemahan dari Ki Ageng Pengging dengan jalan diplomasi seperti pengakuan Ki Ageng bahwa Ki Ageng dapat mati di dalam hidup saya juga ingin melihat buktinya Jadi itukah yang diinginkan dan menjadi kersol dalam Sultan Demak Baiklah Kanjeng Sunan Kudus tidak ada orang mati tanpa sebab maka kau harus membuat sebab untuk kematianku bagiku hidup dan mati tak ada bedanya Ki Ageng Pengging berhenti sejenak beliau menatap dalam-dalam wajah Sunan Kudus tapi jangan melibatkan orang lain cukup aku saja yang mati Sunan Kudus menatap tajam kepada Ki Ageng Pengging Ki Ageng Pengging menghela nafas panjang Sunan Kudus menyanggupi permintaan dari Ki Ageng Pengging tusuklah 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 siku lenganku ini ujar Ki Ageng membuka titik kelemahannya Sunan Kudus pun melakukan siku melakukannya siku Ki Ageng ditusuk dengan ujung keris seketika matilah Ki Ageng Pengging Sunan Kudus kemudian keluar rumah dari Ki Ageng Pengging dengan langkah tenang disambut oleh tujuh pengikutnya di ujung desa mereka berjalan kembali menuju Demak Bintoro sementara istri Ki Ageng Pengging yang ada di rumah tidak menghidangkan jamuan makan menjerit keras manakala melihat suaminya mati di ruang tamu penduduk sekitar berdatangan ke rumahnya setelah tahu pemimpinnya dibunuh mereka memanggil penduduk lainnya dan bersama-sama mengejar Sunan Kudus 200 orang bekas prajurit dan perwira dipimpin oleh bekas senopati Katipatan Pengging mencaput senjata dan berteriak-teriak memanggil Sunan Kudus dari kejauhan Sunan Kudus berhenti dibunyikannya bendik tiba-tiba muncul ribuan prajurit demak yang berlarian ke arah timur orang-orang pengging mengejar ke arah timur padahal Sunan Kudus dan pengikutnya berada di sebelah utara tidak berapa lama kemudian ribuan prajurit itu lenyap orang pengging kebingungan tak tahu harus berbuat apa akal mereka seperti hilang Sunan Kudus kasihan melihat keadaan mereka akhirnya mereka disadarkan kembali dengan pengarahan ilmunya jangan terus campur urusan besar ini di ageng pengging sudah diperingatkan selama 3 tahun tapi dia tetap tak mau menghadap ke demak itu berarti dia sengaja hendak memberontak nah kalian rakyat kecil tak ada hubungannya dengan urusan ini kembalilah suara Sunan Kudus terdengar berat dan mengandung perbawa kuat penduduk pengging itu seperti baru sadar dan mengerti bahwa yang mereka hadapi adalah seorang senopati dari demak bintoro yang kundang mempunyai seribu satu macam kesaktian mereka tak akan mampu menghadapinya ada tugas yang lebih penting daripada berbuat kesiasiaan ini kata Sunan Kudus segeralah kalian urus jenazah ke ageng pengging itulah penghormatan kalian yang terakhir kepada pemimpin kalian orang-orang pengging itu tak menemukan pilihan lain akhirnya mereka kembali ke rumah ke ageng untuk menguburkan jenazah dari pemimpin mereka Sunan Kudus dan tujuh pengikutnya segera kembali ke demak cita-cita ke ageng pengging agar anak turunya menjadi raja ternyata kesampaian anaknya yang bernama Karebet itu diambil anak angkat oleh ke ageng tingkir dan setelah diwasa bernama Joko Tingkir Joko Tingkir inilah yang bakal memindahkan pusat pemerintahan demak ke desa pengging atau pajang setelurku yang berbahagia inilah apa yang dikatakan orang bahwa debat berujung maut di ruang tamu ki ageng pengging dan memang ini adalah kisah hikmah yang perlu untuk kita sinau bareng-bareng bagaimana kesimpulan dari kisah ini agar menjadi pendidikan bagi kita bagi anak-anak muda bagi generasi ke depan adalah kita sendiri yang memetiknya sebab kalau kita sinau sejarah tanpa kita mengambil hikmah apalah artinya setelurku saya mohon maaf bila ada khilap dan salah teriring ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan salam budaya salam rahayu salam waras wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati